Halo publiksa JPR TV dari Sabang sampai Marokai, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Bilki Sabila dalam program Kominfo News. Kita ke informasi pertama pemirsa, langkah pemerintah dalam mencapai target bebas epidemi HIV AIDS di 2030 menemui sejumlah tantangan berat. Pasalnya terdapat 12.553 anak usia 14 tahun ke bawah di Indonesia mengidap HIV AIDS. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan Imran Pampudi dalam acara Hari AIDS Sedunia 2022. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengemukakan sebanyak 12.553 anak di bawah usia 14 tahun yang didominasi anak laki-laki diketahui positif terinfeksi HIV dalam kurung waktu 2010 sampai September 2022. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kementerian Kesehatan Imran Pampudi dalam temu media Hari AIDS Sedunia 2022 yang diikuti secara daring mengatakan, sedikitnya 4.764 anak usia 14 tahun ke bawah yang terinfeksi HIV diantaranya sedang menjalani terapi antiretroviral. Dalam kurung waktu 2011 hingga 2020, penanggulangan HIV AIDS di Indonesia sudah mengalami kemajuan karena terjadi penurunan kasus infeksi baru sebagai dampak akselerasi pengendalian yang berfokus pada penjagaan dan ekspansi terapi antiretroviral berskala besar. Namun situasi HIV harus selalu diwaspadai karena penurunan infeksi baru masih belum mencapai target yang diharapkan oleh pemerintah. Untuk itu Imran menekankan pendidikan serta peningkatan pengetahuan yang dimiliki oleh orang tua menjadi kunci utama untuk mencegah anak terkena virus HIV. Dan kalau dilihat dari total, itu ada sekitar 12.500an anak usia 14 tahun ke bawah yang diketahui status HIV-nya. Ini kalau dilihat dari data tahun 2010 sampai September 2022. Dari 12.500an itu, yang sudah mulai pengobatan itu baru sekitar 7.800an. Jadi gap-nya juga masih cukup tinggi. Di mana anak-anak laki-laki ini memang lebih banyak yang HIV dibandingkan yang perempuan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berencana untuk membuat pedoman tentang kesetaraan gender di ranah digital. Asisten Deputi Pengarus Utamaan Gender Bidang Ekonomi Kementerian PPPA, Eni Widianti, mengatakan pedoman tersebut nantinya digunakan sebagai acuan pemerintah dalam membuat kebijakan agar perempuan tidak tertinggal di dunia digital. Dalam rangka memperingati Hari Ibu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia menyelenggarakan webinar yang berjudul Optimalisasi Peran Perempuan dalam Transformasi Digital di Sektor Publik dan Ekonomi. Asisten Deputi Pengarus Utamaan Gender Bidang Ekonomi Kementerian PPPA, Eni Widianti, mengatakan bahwa hampir setengah dari populasi penduduk yang ada di Indonesia ialah perempuan, serta 53,6 persen dari jumlah perempuan yang ada di Indonesia adalah perempuan yang sedang dalam usia produktif. Oleh karena itu, seharusnya perempuan memiliki potensi yang besar dalam mendorong kemajuan perekonomian bangsa. Masih banyak juga tantangan yang dihadapi perempuan dalam beradaptasi dan mempelajari tentang perekonomian ekonomi, seperti minimnya akses dan infrastruktur internet yang memadai, kebijakan-kebijakan yang belum responsif terhadap gender, beban ganda yang didapat perempuan dalam dunia kerja dan rumah tangga, serta maraknya kekerasan berbasis gender pada perempuan di ranah digital. Tantangan-tantangan tersebut yang menyebabkan peran perempuan dalam sektor ekonomi masih belum dianggap signifikan. Lebih lanjut, Annie menyampaikan bahwa teknologi digital yang ada harus dimanfaatkan untuk dijadikan wadah promosi dalam memberikan pemahaman terkait pentingnya kesetaraan gender. Dan sudah sepatutnya jika perempuan harus diakui dalam setiap sektor pembangunan bangsa. Meskipun perempuan telah berupaya untuk mempelajari dan beradaptasi pada kemajuan ekonomi, masih diperlukan langkah-langkah lanjutan karena hingga saat ini perempuan masih mengalami berbagai tantangan. Tantangan tersebut antara lain, minimnya akses dan infrastruktur internet yang memadai, kebijakan yang belum responsif gender, Beban ganda yang dialami oleh perempuan karena pekerjaan dan unpaid care work yang masih dibebankan sebagian besar ke perempuan, kemudian maraknya kekerasan berbasis gender di ranah digital, karena di sini kita bicara tentang transformasi digital. Kemudian hambatan-hambatan ini muncul bukan karena perempuan merupakan makhluk yang lemah, tetapi seringkali budaya patriarki yang menganggap perempuan sebagai masyarakat kelas 2, sehingga kontribusi terutama dalam ekonomi belum dianggap signifikan. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan asrama mahasiswa Nusantara, Surabaya, Jawa Timur. Presiden berharap asrama mahasiswa Nusantara mampu membangun kerukunan mahasiswa antar daerah. Presiden Joko Widodo meresmikan asrama mahasiswa Nusantara di Surabaya, Jawa Timur. Dalam keterangan persnya Presiden menyampaikan, terdapat 410 mahasiswa yang terdaftar sebagai penghuni asrama tersebut. Para mahasiswa itu datang dari berbagai daerah dan suku bangsa di Indonesia. Di asrama ini, mereka berbaur menjadi satu. Sebagai diketahui, usulan asrama mahasiswa Nusantara ini berasal dari 61 tokoh Papua yang datang ke Istana Kepresidenan Jakarta. Para tokoh ini mengingatkan adanya asrama mahasiswa Nusantara, karena banyaknya peristiwa gesekan antar mahasiswa yang terjadi di sejumlah daerah, utamanya di kota-kota pendidikan. Lebih lanjut, Presiden juga menilai bahwa setiap provinsi memiliki asrama mahasiswa sendiri-sendiri, sehingga tidak saling mengenal. Karena keberagaman kita yang sangat-sangat beragam, sehingga asrama seperti ini sangat diperlukan. Jangan sampai ada asrama untuk seratu provinsi saja, atau untuk satu kota saja, sehingga tidak saling mengenal antar suku, antar agama, antar provinsi, antar daerah ini. Tujuannya ke sana. Kedepan Presiden pun langsung menyetujui pengembangan asrama mahasiswa Nusantara di kota-kota yang memang membutuhkan. Setelah Surabaya, nantinya asrama mahasiswa Nusantara juga akan dibangun di Manado, Makassar, Malang, hingga DKI Jakarta. Sehingga kita ke depan, karena saling menal, saling tahu adat dan isi adat masing-masing, saling terbuka, kita akan rukun bersatu dan kompak. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjo, menyatakan sedikitnya ada lima risiko yang harus diwaspadai dalam menghadapi tahun 2023. Tak hanya itu, Peri Warjo juga mewaspadai risiko dari kebijakan lockdown China yang masih akan berlangsung hingga enam bulan ke depan. Para bengkir di tanah air diingatkan bahwa perekonomian dunia saat ini masih bergejolak dan berpotensi mengalami stakflasi, bahkan resflasi. Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjo, menyampaikan, kondisi dunia yang sangat dinamis saat ini masih sangat ditentukan oleh perang Rusia dan Ukraina yang terus berlanjut. Selain itu, risiko lainnya juga muncul dari perang dagang Amerika Serikat dan China yang kembali memanas. Selain itu, BI juga mewaspadai risiko kebijakan lockdown China yang akan berlangsung hingga enam bulan ke depan. Juga harga energi dan pangan yang masih tinggi serta pasokan dan distribusi barang masih tersendat. Gubernur Peri menjelaskan risiko pertama yang perlu diwaspadai yaitu pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat, terutama risiko resesi yang meningkat di Amerika Serikat dan Eropa. Kedua, inflasi yang sangat tinggi dipicu oleh harga energi dan pangan yang tinggi di pasar global. Ketiga, era suku bunga tinggi yang berlangsung lebih lama. Ganaikan suku bunga The Fed terutama di proyeksi akan mencapai tingkat 5% dan tetap bertahan pada level yang tinggi yaitu 2023. Keempat, penguatan dolar Amerika Serikat yang akan memberikan risiko pada berlanjutnya pelemahan mata uang banyak negara termasuk Indonesia. Kelima, derasnya aliran modal asing yang keluar dari negara berkembang termasuk Indonesia. Kalau kita menghadapi suatu permasalahan termasuk kejolak global, kuncinya adalah koordinasi. Istilah kami adalah sinergi. Sinergi terutama antara pemerintah, Bank Indonesia, Fiskal, Monoter, dan langsung di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Joko Wittutu. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya. Terima kasih.